Presiden Joko Widodo resmi membuka untuk umum Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Peresmian dihadiri Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah Senin pagi. Tangkaian peresmian dimulai dengan sholat buha dan pembacaan doa serta penanaman pohon salah di depan masjid. Masjid tersebut dapat menampung hingga 10.000 jemaah. Turut hadir dalam peresmian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano dan Wali Kota Surakarta Gindran Rakebumi Raka. Masjid Sheikh Zayed diharapkan akan menjadi pusat pembelajaran, kajian, dan hal-hal yang bersifat moderasi agama. Dan dari Los Karim sama satu yang dari Ketarap, terus kemudian selesai acaranya sesimpel itu, tanam pohon dan berjalan. Menurut saya pacarannya betul-betul masuk ke substansi, tidak bertelit-telit. Dan saya baru pertama kali masuk masjid, indah sekali. Biaya pembuatan masjid mencapai 300 miliar rupiah. Usai diresmikan, warga bersuap foto di area masjid raya Sheikh Zayed, Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, tim Liputan I News melaporkan.